Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa-mahasiswi yang sedang laksanakan kelihatan magang dan jenisnya ya. Semester 7, saya bertugas untuk mengaku mata kuliah etika profesi. Jadi, etika profesi, memang ini satu mata kuliah khusus yang diberikan untuk mahasiswa tingkat akhir. Sebelum mengetahui deskripsi, kebetulan di kurikulum yang baru ini, Anda semua tengah melaksanakan kegiatan, apa namanya, independen lah ya. Nah, di mangkun ada beberapa tempat, apakah di jenis pon atau mungkin di luar kota ya, semoga Anda bisa melakukan kembali dan mencari. Oke, karena tidak mungkin kan untuk melaksanakan tatap muka ya, karena ini kan ada tersebar, jadi khusus NUXMASER 7 itu tidak ada pertemuan di kampus. Walaupun mungkin ada beberapa ya, lokasnya di jenis pon, sehingga kita melaksanakannya secara online. Saya akan coba menyiapkan video pembelajaran di setiap materi, di setiap pertemuan ya, nanti mungkin ada beberapa materi seri pertemuan yang isinya adalah penyugasan. Jadi, kita akan lihat sesuai dengan perjalanan materi yang kita belajar di pertama. Kemudian untuk penilaian, seperti biasa ya, penilaian adalah kehadiran, kemudian juga ada tugas dan UTS dan UAS. Saya belum tahu nanti bentuk UTS UAS seperti apa, khusus NUXMASER 7, kita akan nanti tunggu arah dari Prodi ya, karena ini kan kita baru masuk di awal perkuliahan. Baik, itu ya mungkin yang perlu saya sampaikan, ya tentunya karena Anda sudah kenal dengan saya dari awal antar besok, dan tentunya tidak perlu mengalami diri ya, sudah kenal sebagian juga mungkin projeknya dibikin oleh saya. Mudah-mudahan nanti di bagian akhir ya, XMASER, apa namanya, acar juga skripsinya, sehingga bisa lulus sesuai dengan penat waktu yang sudah kita. Baik, kemudian barangkali ada yang bertanya, ya Pak, memungkinkan untuk Zoom nggak? Kalau saya sih nggak ada masalah ya, bisa melakukan Zoom, hanya mungkin tidak setiap pertemuan saya melakukan Zoom, makanya saya selalu sediakan video pembelajarannya yang benar-benar continue ya, apa namanya, konsisten gitu. Jadi, kita-kitanya konsisten ya, saya menyiapkan materi, kemudian nanti saya bisa mengikuti materi dengan baik ya, di dengerin videonya, ya walaupun ini sudah di-share, materinya melalui aktivitas masing-masing. Jadi, Zoom nanti opsional lah ya, kita akan lihat situasional saja, kemudian menjadi opsi yang mungkin kalau saya perlu untuk melakukan tak muka, yang bisa ya silahkan, karena jadwal kita, terjadwalnya sengalapan nih, apakah ini benar, kok bukan sekalian tugas-tugas, sengalapan, bukan? Mungkin di antara Anda ada yang sudah mulai tugas-tugas dan sebagainya, ya ada yang baru prepare, jadi mungkin nanti kalau Zoom-nya kita agak-agak, ya langsung di-share, ya. Kalau sudah, kan, 40 menit, 1 jam, ya. Baik, singkat saya akan menjelaskan di materi yang pertama yang sudah Anda terima, apa namanya, sudah Anda terima slide-nya ya, singkat saja, ini ada 13 slide. Ya, mudah-mudahan sih, tanpa penjelasan saya juga Anda sudah bisa mengikuti ya, saya pikir ini materi yang tidak. Tapi memang harus perlu ya, perlu untuk saya jelaskan. Oke, etika profesi. Kalau kita baca judulnya etika profesi. Ya, berarti ada etika, etika itu kan, apa namanya, secara arti, harapnya kan, aturan, ya, aturan yang mungkin bisa tertulis, bisa tidak tertulis, ya. Nanti kita akan coba lihat secara singkat, yang menyangkut ke profesi. Karena kita, ini adalah, apa namanya, pelaku IT, ya. Orang yang berkiprah di bidang IT, oke, secara otomatis, berarti ya bahasa profesinya adalah profesi yang berkaitan dengan dunia kita, ya, dunia komputer. Jadi, arahnya ke sana, kan, kalau etika profesi dokter beda, ya, etika profesi lawyer beda, kan, ya, etika profesi, apa namanya, perawat beda, gitu, ya, etika profesi dosen beda, ya, etika profesi, nah, etika profesi secara umum yang kita akan coba bahas adalah yang menyangkut ke dalam dunia IT, lah, kayaknya seperti itu, ya, cirempet-cirempet ke sana, ya, teknologi informasi. Nah, ini yang kita akan coba. Nah, secara umum, definisi etika itu kalau kita lihat dari mana, ya, asal katanya dari etikos, ya, etika ini etikos, ya, bahasa Yunani, ya, etikos bahasa Yunani. Jadi, merujuk, merujuk serapan bahasa Yunani, ya, artinya, ya, artinya adalah something, ya, yang muncul dari as usual yang kita lakukan. Jadi, sesuatu yang muncul dari kebiasaan yang kita lakukan. Itu adalah etika. Paham, ya, jadi, etika itu muncul gini, oh, kalau orang ketemu orang yang lebih tua, kudu nunduk kepala, kotok. Misalkan, ya, kalau kita orang timur, kudu cilup tangan, no problem, itu nggak ada aturannya sebetulnya. Ya, tapi muncul dari kebiasaan. Gitu, ya, maksudnya itu etika. Jadi, mungkin Anda sudah pernah dengar, dan mungkin sudah pernah mempelajari dalam mungkin bahasa Indonesia, ya, atau mungkin mata pelajaran lain saat Anda waktu di SMP, SMA, begitu, kan, etikat, oh, etikat tuh gitu. Etikanya harus begini, etikat sebegitu, ya. Jadi, apalagi kita orang timur, ya, orang timur kan menjunjung tinggi etika, ya. Kalau di dunia barat sana, kadang-kadang, aduh, itu kayaknya nggak pantas, ya. Tapi kita orang timur menjunjung tinggi etika tersebut, ya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika itu adalah ilmu, ya, ilmu tentang apa yang baik, dan apa yang buruk. Ya, jadi apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau ahlak. Di Indonesia ini cukup, apa namanya, cukup dijadikan hal yang penting, yang namanya etika atau ahlak, ya. Apalagi kita mempunyai keyakinan. Ya, kalau di Indonesia kan jelas, ya, Pancasila. Jelas satu, tuan nama Isla. Jelas-jelas, ya. Di agama manapun yang kita yakini, itu pasti mengajarkan ahlak. Dimanapun, ya. Saya orang Kristiani, ya. Beberapa mungkin juga, muli sebagian besar, ya, sepuku saya Muslim, gitu kan. Semuanya pasti ada yang namanya mempelajari ahlak. Ya, berbakti ke orang tua, hormat ke orang tua, apalagi hormat ke pencipta. Hormat kesesama, itu ahlak, ya. Hak dan kewajiban moral. Betul, ya. Bantu orang miskin, gitu ya, sedekah. Begitu, ya. Oke, nah secara umum, kalau kita melihat, ya, kita kembangkan lagi, etika itu ada jadi tiga bagian utama. Yaitu meta etika, ya. Meta etika itu konsepnya. Kemudian etika normatif. Normatif itu sesuatu yang dipelajari, itu normatif. Ya, normatif, gitu ya. Ada aturannya jelas. Normal, normatif, ya. Ada, itu studi penentuan nilai etik. Jadi ada studinya. Ya, dan penerapannya. Jadi yang pertama ada konsep. Ya, ada studinya. Ya, kemudian penerapannya. Ya, penggunaannya, implementasinya. Itu kita bagi jadi tiga. Ya, secara umum. Oke, nah ini menurut para ahli, ya. Menurut para ahli, lah. Ya, ini saya nggak mendefinisikan sendiri, ya. Ini menurut para ahli, ya. Jadi ada menurut Bartons, etika itu nilai dan norma moral menjadi pegangan seorang atau kelompok dalam mengatur perilaku. Hubungannya ke perilaku, sebetulnya. Ya, moralitas. Ya, kemudian WJS Pro dan Minto ya, ini penulis yang cukup terkenal yang bikin apa namanya, kamus juga, gitu ya. Etika merupakan studi tentang prinsip-prinsip moralitas. Ya, ini buku karangannya ada kamus bahasa Inggris, ya. Pro dan Minto, nih, banyak. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya. Di ahli bahasa. Etika merupakan studi tentang prinsip-prinsip moralitas. Terkaitan dengan moral. Ya, moralitas. Ya, kemudian Profesor Dr. Franz Magnususeno. Ya, ini apa namanya, juga rohaniwan, ya. Tahu saya rohaniwan. Dia bilang begini, etika itu ilmu yang mencari orientasi atau ilmu yang memberikan arah dan pijakan dalam tindakan manusia, ya. Jadi, manusia dalam melaksanakan kehidupannya, ya, arah kehidupannya itu ada pijakan, gitu. Ya. Diarahkan. Ada pijakan. Nah, etika itu menjadi apa? Menjadi pijakan. Ya, paham ya? Jadi, biar nggak melenceng maksudnya sih itu. Ya, kemudian, menurut Ramali dan Pamuncak, etika adalah apa? Sedu-knowledge pengetahuan tentang perilaku yang benar dalam profesi. Ya, kemudian H.A. Mustafa, etika adalah ilmu yang menyelidiki yang baik dan buruk untuk menghormati kemanusia sejauh bisa diperoleh pikiran. Jadi, semuanya semua berkaitan dengan apa? Dengan perilaku, dengan pikiran, dengan moralitas. Menjadi satu arah yang sebetulnya tidak harus tertulis. Yang etika itu bisa nggak tertulis, gitu ya. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan bisa tertulis, etika itu seringkali nggak tertulis. Etika itu muncul tadi, ya. Dari kebiasaan, dari tindakan. Di setiap tempat, di setiap negara, ya beda. Ada peribahasa, Pak. Lain lubuk, lain ikannya, lain ladang, lain belalangnya, gitu ya. Di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Arti gini, aturan di daerah tertentu, A. Bisa jadi aturan itu mungkin nggak berlaku di daerah lain. Paham ya, segera ya? Di Indonesia juga banyak, ya. Di Indonesia kan ada aturan yang menerapkan aturan tertentu, ya. Tapi di daerah lain kok nggak? Ya. Tapi etikanya harus dijalankan. Di negara-negara tertentu juga. Seperti itu. Paham ya? Ini, ini etika menurut para ahli, nih. Jadi silahkan kita ada banding-bandingkan. Nah, tapi intinya ada beberapa hal. Yang pertama adalah penyakut ke perilaku manusia. Ya. Yang kedua, moral. Ya. Kemudian sebagai apa? Sebagai penuntur, sebagai pijakan. Ya. Kita harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya. Di agama yang kita yakini, semuanya mengatur itu. Dan sebetulnya etika muncul dari situ. Ya. Etika muncul dari situ. Jadi untuk menurut tindakan, benar apa nggak ya? Benar apa nggak ya? Paham ya? Oke. Kemudian ciri etika. Ya. Ciri etika. Jadi ada beberapa karakteristik yang dapat membedakan etika dengan norma-norma yang lain. Aturan di masyarakat itu beragam. Dari bahasa yang tadi saya sampaikan, itu beragam benar. Hati-hati. Ya. Di mana kita ada di tempat, apalagi ke orang baru di sana. Ya. Itu jangan langsung selonong, boy. Kita harus tahu dulu etikanya bagaimana. Aturannya bagaimana. Nah, ciri-ciri etika. Ya. Saya jelaskan. Yang pertama adalah, etika tetap berlaku, walaupun tidak ada orang lain yang menyaksikan. Ini etika. Paham ya? Jadi jangan, aduh. Wah, nggak ada yang lihat ini deh. Nggak apa-apa. Wah, siak-siak nggak ada yang lihat ini. Jangan. Itu etika. Paham ya? Saya boleh ngomong kata-kata kotor. Ya. Nggak ada yang dengar kok. Belum tentu. Itu etika. Jadi sekalipun tidak ada orang lain, yang menyaksikan, ya, etika tetap berlaku. Kamu mau senang, mau suka, mau nggak, mau setuju, mau nggak, itu etikanya seperti itu. Itu etika. Ya. Oke. Sifatnya apa? Absolut. Mutlak. Etika. Jadi kalau kita nggak tunduk pada etika tersebut, ya, ya pun tentu ya. Anda nggak beretika, keluar dari rapat. Etika. Ya. Etikanya di perkuliahan tetap buka, misalkan nggak boleh tidur. Eh, Anda tidur. Wah, udah keluar ruangan aja deh, menikmati di luar daripada ganggu yang lain. So, sifat absolut. Mutlak. Paham ya? Oke. Kemudian di dalam etika itu ada cara pandang. Cara pandang dari sisi batiniah. Ya. Bukan cara pandang kedagingannya, bukan. Cara pandang batiniah. Ya, alam bawah sadar kita itu melihat, oh iya. Kita melihat sebuah aturan yang tidak tertulis, yang tidak kelihatan, tapi kudu dihormati dan kudu dilaksanakan. Itu etika. Itu ciri-cirinya ya. Oke. Kemudian, etika sangat terkait dengan apa? Dengan perbuatan serta perilaku pada kita sendiri. Paham ya? Ini etikanya harus begini nih. Etikanya. Nah, kita jalankan nggak etika itu? Di perpustakaan. Contoh misalkan ya. Perpustakaan. Nggak boleh teriak-teriak, teriak-teriak. Buat soalnya kenceng-kenceng. Nyalah etika. Di ruang ber-AC, udah jelas ada tulisan ya. Dilarang rokok, ada undang-undang dendalos. Apa jare? Rokobaya gitu ya. Etika. Paham ya, saudara ya? Berbuat asusila di tempat umum. Punten-punten nih, saudara ya. Sekarang sudah, waduh, moralitas ini sudah benar-benar harus dijaga benar-benar hati-hati ya. Ini Anda yang sudah nanti mau terjun ke masyarakat, harus menjaga benar nih etika ini. Paham ya? Jadi harus menghargai etika, menghormati orang lain. Kalau kita mau dihormati orang lain, kita mau dihormati orang lain. Ya, kita bisa diterima di dalam satu kelompok tertentu, di masyarakat tertentu, dan sebagainya secara umum. Kalau kita bisa melaksanakan etika dengan baik. Nah, perbuatan kita, perilaku kita, itu sangat terkait dengan etika. Saya juga sering, saudara ya, nyalain etika. Ya, sering benar kan. Kadang-kadang, aduh, emosi ya. Etika, antri BBM. Ada yang sulonong, harus dikepugin sebenarnya. Betul ya? Budaya antri itu etikal. Oke ya, ini kira-kira ciri-ciri etika. Sekarang kita masuk ke fungsinya. Apa sih fungsi etika? Etika itu, satu ya, tempat untuk mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai suatu moralitas yang membingungkan. karena begitu banyaknya aturan di masyarakat, yang seringkali mungkin kita nggak setuju dengan aturan itu. Paham ya? Jadi ini ada, ada apa namanya, ada banyak aturan ini, saudara ya. Ada banyak aturan, harus begini, harus begitu, harus sebagainya, sebagainya ya. Nah, fungsi etika itu untuk mendapatkan orientasi kritis. Artinya apa? Kita bisa mengkritik orang lain kalau tidak sesuai dengan aturan yang tidak kelihatan itu. Masyarakat yang heterogen, ya apalagi di Indonesia nih, kan sukunya banyak, budainya banyak, kayak Cerebon, itu banyak pendatang. Sekarang orang-orang Cerebon itu sudah terpengaruh pada budaya-budaya luar, bahasanya itu udah. Ngerasa nggak nih? Ini saya sih kemarin melihat saat ada proyek itu beberapa mahasiswa yang saya kenal ya, pun tentunya karena dua setengah tahun pandemi, gaya bicaranya rada robah gitu, setelah ketemu saya gitu. Ketemu saya di awal, di semester 1, pertengahan semester 2, kemudian kan kita ya, take down gitu ya, pandemi. Tidak kan? Take down nih pandemi. Itu gaya bahasanya, ketemu saya lagi beberapa bulan yang lalu ya, saat-saat awal-awal before project gitu, aduh, gaya bahasanya udah beda nih gitu ya. Kayaknya kepengaruh dia, magang di mana nih? Magang di Jakarta, atau di Bandung gitu ya. Atau di luar kota, misalkan di luar Cerbon ya, dengan pergaulan yang berubah, bahasanya berubah. Ya, ternyata berubah sudah, gaya bicaranya. Itu baru 6 bulan katakan. Belum 10 tahun di situ kan. Paham ya? Nah, seringkali kadang-kadang, mungkin ya, putih, dan etikanya agak berubah. Tapi kembali, etika itu tetap harus dijunjung tinggi. Makanya fungsi etika itu tempat untuk mendapatkan orientasi kritis. Jadi, supaya kita tetap berpikir kritis, artinya, oh ini salah nih, ini salah nih. Nah, itu. Ya, itu fungsi etika, seperti itu. Sebagai rambu-rambu, yang membatasi ruang, bukan membatasi ruang gerak kita, sebetulnya ya, menuntun, tadi kan di awal, kita sudah lihat, ahli ada yang bilang, sebagai apa? Sebagai pijakan, penentukan. yang kedua, menunjukkan suatu keterampilan intelektual. Keterampilan intelektual, yaitu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan etika. Orang yang beretika dan tidak beretika, beda. Cara bicaranya. Betul nggak? Ya, sopan. Wah, begitu ya. Harus, ini ngomongnya, beli sopan. Ya, hati-hati ya, kalau Anda nanti sudah, sudah ini kan, sebagian besar mungkin sudah ada di perusahaan, gitu ya, ketemu dengan situasi orang-orang di sana, yang betul-betul real, yang Anda mungkin nggak kenal, sifat nggak kenal, budayanya nggak kenal. Ya, budaya kantor itu beda-beda ya. Satu kantor, dan kantor beda-beda. Wah, di sini enak ya, bisa pakai ceplek di kantor. Oh, di sini ada sebuah-berapa ceplek, kududasian semua. Rasa nggak seperti itu ya? Kan mungkin Anda ada di tempat yang berbeda. Oh, di sini mah begini. Oh, di sini. Coba nanti cerita aja. Nanti kalau ketemu nih, rebukan, di grupnya, lu gimana gitu? Coba. Berbeda aturannya, saudara. Jadi, etika itu menunjukkan keterampilan intelektual. Semakin tinggi, intelektualitas orang, ya, bukan, nggak menjamin etikanya semakin baik, nggak? Ya, tapi dia lebih bisa menunjukkan keterampilan intelektualnya secara baik. Ya, tentunya, dia bisa menjaga. Contoh ya, ini contoh yang, contoh yang paling mudah. saat Anda belum kuliah dengan saat Anda sedang kuliah. Kalau Anda sebelum kuliah SMA, bahasanya anak SMA. Begitu Anda kuliah tingkat satu, mungkin SMA-nya masih ke bawah. Ini sayang karena pandemi ya, kalau nggak pandemi, mungkin Anda ngerasain bener. Lalu tingkat dua beda, tingkat tiga beda, tingkat akhir beda. Ya, jangan mahasiswa tingkat akhir gayanya masih sama kayak mahasiswa tingkat satu. intelektualitasnya tidak bertumbuh. Paham ya? Jadi kudu rasional gitu, kudu kritis. Kok mau marah? Oh tahan. Tahan dulu. Nggak bisa langsung meledak marah. Biarin aja. Bukan urusan saya. Santai aja. Ya, itu etika. Ya, menghardik orang gitu kan. Mengkritik orang. Ya, itu nggak sembarangan tuh saudara ya. Kalau intelektualitas Anda semakin tinggi, ya, kita semakin bisa apa? Menghargai orang lain dan juga menghargai diri kita sendiri. Paham ya? Anda harus memposisikan diri Anda untuk dihargai oleh orang lain. Supaya bisa dihargai orang lain, Anda menghargai orang lain. Nah, itu fungsi etika ya. Oke, kemudian yang ketiga untuk orientasi etis. Ini diperlukan untuk apa? Ngambil sikap yang wajar. Yang tadi saya singgungkan. Pluralisme. Banyak sifat orang beragam. Tiap orang punya sifat yang berbeda. Nggak ada orang yang sifatnya sama tuh. Nggak ada. Semua orang unik. Ya. Semua orang unik. Selam ledak-ledak orangnya. Contoh misalkan. Cuplas-cuplos kalau ngomong. Tapi di saat tertentu saya harus silent. Saya kudu diem saudara. Zaman dulu. Zaman muda. Gitu ya. Saya udah kerja nih. Zaman muda. Ya, nggak ngerti nih. Etika itu. Wah, ngerti. Pokoknya segitu-segitu. Begitu ada yang nantang berkelahi. Saya layanin. Gitu aja. Ya. Tapi kalau udah umur sekarang. Oh, yang enggak lah saudaranya. Betul ya. Jadi hati-hati dalam menempatkan diri kita. Ya. Supaya apa? Supaya ya Anda bisa memunculkan. Iya. Saya orang yang berintelektual. Ini salah satu fungsi etika. Kalau kita lihat E3 fungsinya. Mungkin kita nggak sadari ya. Tapi kalau coba Anda lihat nomor 1 saya pernah ngalap. Nomor 2 fungsinya pernah ngalap. Nomor 3 ternyata saya juga pernah ngalap. Kita mungkin nggak sadar aja. Paham ya? Itu fungsi etika. Nah. Karena manfaatnya. Ya. Manfaatnya. Ini saya rangkum menjadi empat ya manfaatnya. Manfaatnya apa? Menolong satu pendirian dalam beragam pandangan dan moral. Ya. Menolong suatu pendirian. Jadi gini. Supaya kita ngerti ada di rel yang benar atau di rel yang salah. Itu manfaat etika. Paham ya? Kita ada di rel yang benar atau di rel yang salah. Orang kalau rel kereta gejlok kan anjok kemur sejalan. Ya. Kereta di relnya. Sama kayak manusia yang hidup di masyarakat. Kalau kita ada dalam etika yang benar ya kita bisa bergaul dengan masyarakat yang lain. Ya. Jangan salah kalau kita dijauhi orang ya. Mungkin kita nggak beretika. Ya. Pakai baju asal baik gitu saudara ya. Contoh ini nih. Kok kantor pakai celana pendek. Gitu kan. Ya. Pakai kaos kantor. Yang lain pakai dasi itu nggak pakai dasi. Yang lain pakai jas itu nggak pakai jas. Gitu ya. Paham ya? Yang kedua membedakan yang boleh diubah dan yang tidak boleh diubah. Paham ya? Yang tiga menyelesaikan problem moralitas ya ataupun suatu sosial lain yang membingungkan sebuah masyarakat. Ya. Dalam pemikiran sistematis dan kritis. Arti gini. Problem di masyarakat yang beragam itu seringkali butuh aturan yang nggak kelihatan itu. Wish lah. Ya. Wish jangan berantem baik. Tapi dia yang salah. Wah contoh gitu ya. Nggak bisa lu yang salah blablabla. Udah. Etikanya orang muda ya kudu minta maaf orang yang lebih tua. Yang tuanya berlagu. Ngerti ya saudara ya? Mahasiswa mungkin nggak senang sama dosen tertentu. Oh ya. Kadang-kadang ada-ada yang nggak senang sama saya gitu ya. Nggak usah ngomong. Nggak usah ya. Ya mudah-mudahan semuanya nggak ada yang nggak senang. Saya lihat ada mahasiswa-mahasiswa yang mungkin ya dalam tanda petik mungkin nggak suka dengan dosen tertentu. Ada yang menunjukkan sikapnya kelihatan. Ada yang tidak menunjukkan sikapnya. tapi yang namanya etika ya kita harus bukan tunduk ya saudara ya. Kita harus menghargai dan apa sih maunya dosen? Ikutin aja. Walaupun seringkali nggak sesuai dengan hati nurani kita tapi etika dosen kita. Ya gimana ya? Nah selama Anda butuh yang namanya tanda tangan Anda butuh yang namanya akses dari dosen tersebut ya ikutin aja. paham ya? Kemudian yang keempat menggunakan satu nalar sebagai dasar pijak. Ya dasar pijak bukan dengan feel. Bukan dengan feel ya. Jadi itu etika ya. Kadang-kadang kalau ini nggak dilaksanakan ya seringkali kita bisa merugikan orang lain. Ya. Kemudian yang kelima ya bukan ini gabung nih. Dapat menyelidiki masalah sampai ke akar-akar. Ya. Bukan karena sekedar ingin tahu. Jadi ini manfaat etika secara umum. Nah silahkan nanti Anda bisa bisa gali lagi ya. Saya kurang lebih ini yang bisa saya sampaikan untuk manfaat etika itu dikira seperti itu. Nah kalau kalau macamnya ya macamnya banyak nih saudara ya. Macamnya banyak. Yang pertama etika filosofis. Ya. Etika filosofis. Etika filosofis itu apa sih? Etika yang dianggap sebagai etika dari aktivitas filsafat. Ya. Dari perilaku. Ya. Cara berpikir. Ya. Ada ilmu namanya ilmu filsafat ya. Kalau orang belajar agama itu ada membelajari filsafat. Ya. Jadi ada bagian dari filsafat. Di mana apa? Etika lahir dari filsafat dan ketika bicara etika nggak dapat dibisahkan dari filsafat. Ya. Oke ya. Ini etika filosofis filosofis namanya juga. Filosofi. Jadi Sarah Harfiah itu sebagai apa namanya? Sebagai aktivitas berpikir. Gitu ya. Berpikir lahir dari pikiran manusia. Kemudian etika teologis. Alas ya. Kalau kita bicara teologis biasanya nempel ke agama atau keyakinan tertentu. Etika teologis. Jadi ada dua hal yang perlu diperhatikan di etika teologis. Pertama etika teologis nggak terbatas pada agama tertentu. Jadi nggak terbatas cuma di agama A. Agama B. Nggak. Tetapi setiap agama bisa memiliki etika teologisnya masing-masing. Setahu saya. Setahu saya. Ini agama-agama terbesar sama agama Islam. Akhisten. Saya lihat sama lah. Yang namanya etika teologis itu di agama A mengajarkan ini nggak boleh begini nggak boleh begitu agama juga sama. mengajarkan nggak boleh begini nggak boleh begitu. Artinya sebetulnya secara umum secara umum etika teologis hampir di setiap agama banyak kesamaannya. Yang pertama ya. Kedua etika teologis merupakan bagian dari etika secara umum. Jadi ada etika umum ada etika teologis bagian. Bukan yang umum bagian teologis bukan. Teologis bagian yang umum. unsurnya banyak di dalamnya. Jadi bagian etika umum itu bisa dipahami etika secara umum. Jadi teologi itu merupakan bagian di dalam. Kemudian itu ya. Ini macam etika. Kemudian ada perbedaan etika dan etiket. Pernah dengar ya kata etiket ya. Jadi ada ada etika ada etiket. Tadi kalau etika kita udah udah paham ya. Udah saya jelaskan. Etiket itu apa ya? Nah etiket itu adalah satu sikap. Sikap kita ya. Sopan santun aturan lain yang mengatur hubungan antara kelompok. Jadi kalau kalau etika kan gini etika itu sesuatu yang moralnya gak kelihatan aturan moralitas yang gak kelihatan gitu ya. Kita kudu apa namanya kudu menghargai itu. etikanya. Tapi kalau etiket itu menyangkut ke dalam relasi ya. Mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Jadi ya jelas banget ya berarti ada manusia yang gak beradab gitu ya. Secara umum sekarang kita anggap kita beradab semua deh gitu ya. Ini bedanya gini ya. Ada etika ada etiket bisa buat dalam stabil. Jadi kalau etika itu adalah niat perbuatan boleh atau tidak sesuatu yang pertimbangan niat baik atau buruk baik-baiknya. Kalau etiket itu cara melakukan perbuatan benar sesuai yang diharapkan. Ini etikanya adalah niat. Perbuatan boleh atau gak boleh. Pertimbangan niat baik atau buruk sebagai akibat itu etika. Kalau etiket adalah cara melakukan perbuatan. Etiket itu apa? Nurani batiniah etis kesimpen di hati masing-masing. Sadar nih kalau kita melakukan ini salah. Jadi kalau etiket itu formalitas. Sikap yang tampak dalam perbuatan kita. Menghargai orang sopan santun itu etiket. Kalau etika kita tahu nih. Etikanya kita tahu. Kalau dilaksanakan jadi etiket. Etika bersifat absolut. Etiket bersifat relatif. Paham ya? Tadi saya bilang etika di satu daerah seringkali berbeda daerah yang lain. Paham? Etika bersifat absolut. Ujian untuk kebaikan sanksi bagi kesalahan. Ujian untuk kebaikan sanksi bagi kesalahan. Tapi etiket bersifat relatif. Dianggap tidak sopan pada kebudayaan tertentu. Hati-hati sebenarnya. Tahu saya saya pernah baca penulisan simbol-simbol apa namanya emotikon itu di negara tertentu bisa bermakna berbeda hati-hati. Simbol-simbol tertentu cara menyapa orang dan sebagainya. Makanya kalau ada sebenarnya itu orang-orang yang bertangan biasa orang-orang yang bertanggung yang bertanggung atau meja di negara tertentu. Itu etika etiket. Etika berlakunya tidak bergantung pada ada atau tidaknya orang lain. Tapi etiket hanya berlaku kalau ada orang yang hadir. Kita menunduk ke orang kalau orang yang tidak ada menunduk ke siapa jalan saja. Anda masuk gang nih. Anda masuk gang. Etikanya kalau ada orang Anda kuduk depan santun. Assalamualaikum Pak, punten, misi, tumpang lewat. Kalau ada orang gitu kan. Kalau tidak ada orang yaudah tidak harus dilaksanakan. Itu bedanya etika dan gangnya kosong. Gang punten gangnya kosong. Paham ya? Oke, ini perbedaan etika dan etiket. Nah, ini contoh ya. Ini eksemplenya ya. Contoh perbedaan etika-etiket. Etiket menyangkut cara perbuatan ya. Memberi-menerima tangan kanan. Gitu ya. Betul ya. Memberi-menerima tangan kanan. Ya. Berlaku dalam pergaulan. Tidak ada orang lain. Tidak ada etiket. Ya, relatif. Kalau etika lawannya lah. Seperti itu ya. Tidak terbatas. Ya, ada-gak ada orang. Etika tak berlaku ya. Gitu kan. Kemudian tidak bergantung pada adat jadinya orang lain. Kalau kita nyuri salah dah gitu aja kan logikanya kan. Ya. Paham ya? Oke. Kemudian persamaan. Sekarang ada persamaan ada ahlak etika dan moral. Tadi sudah saya singgung awal ya. Ada juga istilah ahlak. Kalau kita bicara tentang ahlak ya. Ini bukan ahli agama yang bisa menjelaskan detail tentang ahlak ya. Mungkin Anda punya bapak rohani, ibu rohani sendiri gitu ya. Yang muslim punya. Yang non muslim juga punya ya. Kan. Tapi saya hanya menjelaskan ini dari dari sumber yang saya sampaikan. Ahlak, etika, dan moral. Itu mengacu pada ajaran atau gambaran tentang apa? Perbuatan di ahlak kusifat rangai. Ya. Ahlak ya. Gitu kan. Jadi ahlak itu apa? Ya. Tertanam di diri kita masing-masing ya. Gitu kan. Tertanam dalam jiwa yang menimbulkan apa? Perbuatan dengan gampang, mudah, tanpa merupakan pertimbangan mikir atau ahlak. Ahlak ya. Moral tindakan yang sesuai dengan ukuran tindakan yang umum. Yang bisa diterima oleh kesatuan sosial dan lingkungan tertentu. Jadi kalau moral itu ada tolok ukurnya. Moralitas. Kalau ahlak gak? Ya. Terti ya, sudah ya. Nah itu perbedaannya. Kalau Anda nanti masih kurang jelas sesuai lagi ya. Terangkan. Ahlak etika dan moral ini merupakan prinsip atau apa? Pedoman hidup. Ya. Pedoman hidup untuk ngukur martabat dan harkat kemanusiaan. Nah kita kan diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Ya. Dianggap manapun mengajarkan itu kan. Artinya ya ya wajar dong. Kita punya ahlak yang baik. Kita punya moral yang baik. Semakin rendah kualitas ahlak etika moral seorang atau kelompok orang semakin rendah pula kualitas sebagian. Ada yang disampaikan ya. Kadang-kadang orang begitu punya duit beda. Lagi kalau punya duit topan. Kalau udah punya duit beda. Hati-hati. Ya. Etika tidak bisa diubah. Ahlak dan moral bisa diubah. Ya. Hati-hati ya sebenarnya. Kita gak bisa mengukur secara lahiriah. Lahiriah itu dari yang kelihatan. Oh ahlaknya baik. Oh belum tentu. Hati-hati. Ukuran ahlak itu apa? Tertanam tadi di jiwa. Kita kan gak tahu pikirannya orang. Dari ahlak apa menimbulkan apa? Perbuatan. Yang gampang mudah tanpa pemikiran. Paham ya? Wah tindakannya gak bermoral. Bukan tidak berahlak. Bukan. Tindakannya gak berahlak. Tindakan tidak bermoral. Ya. Karena moral itu ada ukurannya. Di kesatuan sosial lingkungan ada ukurannya. Ya. Di tempat lain mungkin wajar kayak gitu. Oh gak bermoral tuh. Wah gitu kan. Paham ya? Oke. Ahlak etika dan moral ya tidak semata-mata merupakan faktor keturunan. Oh ahlaknya temperamental. Oh pantas bapaknya temperamental gitu kan. Gak semata-mata merupakan faktor tapi ada memang gen itu kan nurun ya. Jadi gak bersifat gak selalu bersifat statis gitu ya. Konstan ya. Tapi merupakan apa? Potensi positif yang dimiliki setiap orang. Makanya tadi saya bilang ahlak itu bisa berubah. Kalau digodok ditempa oleh hal-hal yang baik bisa berubah. Ahlak yang baik ketemunya sama yang jelek bisa berubah. Oke ya. Jadi untuk pengembangan aktualisasi positif diperlukan apa? Ya pendidikan pembiasaan keteladanan dukungan lingkungan ya. Anda hidup di lingkungan yang baik insya Allah jadi baik. Tapi Anda orang baik hidup di lingkungan yang buruk hal-hal yang buruk itu bisa merusak sifat baikan. Dan kalau itu terus-menerus robah ahlak. paham ya? Sesuatu yang buruk itu akhirnya terlihat sebagai suatu kebiasaan. Dianggapnya baik aja padahal buruk. Pahamnya seperti ini ya? Seperti itu. Oke ya. Nah ini perbedaan antara ahlak etika dan moral ya. Lebih jelas. Tolok ukur ya. Kalau benar tolok ukur ahlak ukurannya agama biasa. Kepertanyaan tertentu ahlak ya. Kalau etika pikiran instingnya akal. Moral ukurannya apa? Norma hidup yang ada di masyarakat. Nah ini berdasarkan telak ukur ya. Kalau berdasarkan sifat etika teori. Teori aja. Gak ada aturan tertentu gak ada. Tapi ahlak dan moral bersifat praktis. Kalau etika teorinya kuduh begini 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 ya. Kalau ahlak moral praktis. Sesuatu yang kalau dijalankan baru kelihatan. itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan pertama hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda semua bisa lebih jelas. Saya pun saya sudah sampaikan. Dan pertemuan datang nanti materinya coba akan disiapkan. Mudah-mudahan kita akan coba lihat apakah mungkin untuk berhentuk muka singkat supaya refresh juga nanti yang bisa hadir ya silakan berhentuk 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 yang penting Anda bisa melaksanakan dengan baik proses kegiatan KPM-nya seperti itu dan berakhir dengan beres konversi nilai-nilai menjadi satu konversi dan berhentuk dan berhentuk sesuatu yang baik. Oke itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kalau Anda sudah mendengarkan penjelasan saya kembali. Semoga kita selalu dalam badan sehat. Dibutuhkan kemudahan untuk setiap aktivitas dan kita akan berhentuk. Oke saya tutup dengan mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam progres.